Halo guys, udah siap nonton bikin lapar hari ini dan siapkan segenap tenaga untuk santap makanan-makanan membuncar ini guys. Nah kita memakan bebek sambal mangga dan gurame bumbu woku yang siap menggetarkan lambung aku guys. Langsung aja yuk kita tengok gimana cara proses nih guys. Makanan pertama kita ada gurame sambal kecombrang. Kita berenangin dulu nih ikannya di minyak goreng yang panas ini. Sambil disiram-siram terus guys biar ikannya garing sampe ke dalam-dalamnya. Nah kalo udah mateng kita angkat dan plating deh. Terus disiram sama sambal kecombrangnya guys. Wuuuh makan yuk guys. Ada lagi nih yang ancaman lainnya. Ada ayam goreng kremes. Ayamnya dicempungin dulu ke bumbu kermesannya guys. Baru deh digoreng. Nah biarin ayamnya berendam manca. Sambil disiram lagi sama bumbu kermesannya guys. Biar makin yahut. Nah kalo udah mateng kita plating deh guys. Ayam yang sudah berbalut kremesan manca ini. Langsung aja yuk guys kita makan. Kita sudah dihadapkan lagi dengan makanan-makanan lezui guys. Apa itu lezui pami? Lezatnya ui ui. Oh bener banget guys. Hari ini kita lagi ada satu restoran yang terkenal banget. Dengan makanan yang enak sekali. Ini kita lagi lihat di aroma manis guys. Nah sekarang guys aku mau cobain dulu guys. Let's go. Aku pengen cobain ayamnya dulu. Yes. Ayamnya lihat guys. Dia teksturnya tuh krenyes banget. Wow. Oh my guys. Guys lihat. Ini ayamnya tuh rapuh sekali. Kayak perasaan-perasaan anak-anak anak SMP yang lagi. Tiba-tiba lagi cita-citanya di tinggalin dulu. Aduh aku banget. Yee. Nggak ca sayang. Nih. Aku cobain ayamnya dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jujur. Di sini kejujuran aku bergejolak. Ini ayamnya tuh. Dia nggak terlalu kering. Dan nggak terlalu basah. Jadi kulitnya tuh kerenyes-kerenyes banget. Tapi dalamnya tuh masih basah. Tapi nggak kebenyikan. Tidak, maaf. Tahan kan maksudnya? Perfecto. Cocokin ke sambalnya. Kita ukur pakai nasi. Nah. Ini sambal apa guys? Ini sambal ternasih guys. Oke. Cocokin pakai sambalnya. Ngena abis guys. Belawakun. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya lembut dan juara banget. Aduh Gusti. Wuh. Wow. Hei, kamu yang di rumah. Aku cuman ngasih tau doang. Ini ayamnya enak pisan. Sambal ternasihnya. Dia sengaja dibikin nggak terlalu pedas. Karena kalau makan kepedesan juga. Kita nggak nyaman ya. Ini memang santai banget. Cuma ini pakai ini pamit. Gak. Biar makin endul, kita pakai tumis bunga papaya kangkung nih guys. Balak-balakun cek. Balak-balakun cek. Balak-balakun cek.